Intro Ulang tahun pertama Amina Hana Nur Atta, putri pertama Aurel dan Atta bakalan digelar dengan meriah. Sebelum melanjutkan videonya mohon dukungan Anda untuk subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah mari kita lanjut videonya. Putri pertama pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Amina Hana Nur Atta akan merayakan ulang tahun pertama pada tanggal 22 Februari tahun 2023. Sebuah acara megah dan meriah bakal diadakan. Selama ini Amina sukses mencuri perhatian netizen Indonesia lantaran parasnya yang lucu dan sikapnya yang mengemasakan. Siapa sangka, Amina sebentar lagi bakal berusia 1 tahun. Ulang tahun pertama pasangan artis kondang tersebut tentunya bakal menyedot perhatian masyarakat luas. Aurel pun menyebutkan jika perayaan ulang tahun Amina sudah dipersiapkan. Alhamdulillah Ulta sudah disiapin. Tegas Aurel ketika dijumpai di kawasan Gandaria City, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Bertajuk Amina Onnetherful Carnival Birthday Party akan digelar pada tanggal 25 Februari dan disiarkan secara live di salah satu TV swasta sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Untuk momen istimewa itu, Atta sudah mempersiapkan acara khusus yang konsepnya disukai oleh sang anak. Menurut Atta, Amina menyukai hewan terutama harimau. Inilah yang menjadi dasar pemilihan konsep acara ulang tahun Amina nanti. Kita bikin konsep yang paling dia suka. Dia kan paling suka tiger, kata Atta Halilintar. Kendati demikian. Aurel Hermansyah menjelaskan bahwa konsep utama acara ulang tahun Amina nanti bukan tentang hewan. Dia tuh sebenarnya suka animal, tapi kita kan temanya bukan animal banget. Cuma nanti temanya surprise lah. Kita kan sudah spill dikit-dikit, kata Aurel pada kesempatan yang sama. Awalnya, Atta berencana mendatangkan hewan kesukaan Amina. Namun karena tempatnya tidak tersedia. Belum lagi izin dan sebagainya untuk mendatangkan hewan-hewan tersebut agak sulit. Alhasil rencana tersebut tak bisa terlaksana. Tadinya mau bawa kayak binatang-binatang gitu di ulang tahun Amina. Ungkap Atta. Cuma tempatnya tidak memungkinkan. Dari awal katanya juga kita gak boleh bawa binatang ya. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan ada gajah. Ada semua. Timpal Aurel. Untuk menyiasati hal tersebut, Atta dan Aurel sepakat hanya menampilkan hewan-hewan itu dalam bentuk visual. Hewan ini kan dilindungi ya. Gak bisa dibawa-bawa buat acara. Nanti kita mungkin lebih kayak visual. Yang disuka Amina dari kecil itu sukanya adventure, ceria, aktif. Jadi itu digambarkan di ultahnya dia gitu. Ujar Atta. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih.